selamat menikmati saya menyampaikan beberapa murai batu yang sudah saya hibahkan ke beberapa tempat di wilayah Indonesia untuk silangan murai batu seri F dengan konsep yaitu murai batu lokal yang sudah saya tekuni sekitar 10 tahun lebih dan kini untuk periode bulan Oktober sampai bulan sekarang yaitu bulan Agustus sudah habis terjual untuk terotolan dan sudah ada beberapa yang ke Kupang Sumbawa bahkan sudah banyak yang di Jakarta semoga nantinya bisa menjadi sesuatu untuk teman-teman yang suka dengan murai batu untuk lomba yaitu silangan murai batu seri F nah ada pun disini ada beberapa teman-teman yang sempat inden dari tahun yang lalu karena tentu saja dalam penangkaran tidaklah banyak untuk mulai batu ternakan saya jadi ada beberapa teman-teman yang sabar menunggu sampai ada anakan ataupun terotolan yang siap untuk disibahkan nah dari testimoni beberapa teman-teman yang sempat saya hubungi dan mereka menghubungi saya sebagian besar kuas dengan gaya tarung ataupun polumu dari murai batu bahkan ada beberapa yang sudah pencer walaupun umur masih pastol ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk melihat karakter dari murai tersebut dengan membawa kegantangan tentu saja disini selalu saya himbau pada teman-teman untuk lepas trotol ataupun umur murai batu muda saya hanyurkan untuk tidak selalu sering di track karena bisa juga merusak mental dari murai batu meskipun lepas trotol murai batu fighter ataupun mohon nembak menembak berespon lawan dengan bagus tapi misalkan kita harus mencoba sekali atau dua kali dengan kita waktu yang perlu kita pikirkan atau yang kita perlu kita perhitungkan demi mata depan murai batu terotol kita mengambil serahan dari murai batu ternakan saya agar selalu perhatikan masa depan burung karena begitu kita mempunyai burung yang rusak setelah lepas trotol maka kita akan kehilangan banyak waktu untuk merawatnya lagi serta mengkondisikan agar bisa murai batu trotol boleh kembali maka dari itu disini saya sering menyarankan untuk teman-teman yang merawat murai batu trotol khususnya murai batu yang saya hebahkan agar tetap memperhitungkan ataupun memperhatikan dari mental dan perawatan murai batu seri F nah untuk periode bulan Desember sampai bulan ini Agustus sudah sekitar 40 ekor dihipahkan ada beberapa juga yang sempat saya kirim ke Sumbawa Kupang bahkan yang di Jawa dari Jawa Timur sampai Jawa Barat dan Jakarta Tentu saja yang di Kalimantan ada beberapa juga yang sudah saya hebahkan ke Kalimantan dan untuk pengiriman disini lumayan ongkos kirim dalam perjalanan jauh tapi disini menggunakan pesawat jasa penerbangan dan untuk daerah-daerah yang bisa dilalui kereta ataupun travel disini saya menggunakan biru jasa untuk keamanan ataupun kenyamanan dari burung sampai tujuan untuk sementara disini saya tidak mempunyai masalah sedikit pun dalam pengiriman karena pengemasan begitu rapi serta diperhatikan dari biru jasa yang sangat berjauh sehingga burung nyampai di alamat sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun semoga aman untuk kedepannya dalam pengiriman burung murai batu seri F ke luar pulau nah untuk di daerah saya disini lumayan juga di daerah Bali burung sudah ada sekitar 17 ekor saya hebatkan pada teman-teman dan ada beberapa juga yang koncer lepas trotol bahkan yang dewasa juga ada dan siapan tentu saja dalam perawatan disini pemasteran untuk murai batu lolohan saya terapkan pemasteran dari umur satu bulan sampai mandiri ataupun siap dihibahkan dan kemudian dilanjutkan oleh si perawat untuk silangan disini tetap saya menggunakan konsep dasar yaitu murai batu lokal dari Trahan dahulunya Nias Balaksabang Borneo Medan Bahorok kemudian untuk tahun ini saya sudah menghilangkan dari Trah ekor panjang dan murai batu lokal semoga bisa menjadi harapan untuk mencetak murai batu ekor semi yang mempunyai gaya tarung murai batu lokal terima kasih makasih makasih ini sudah menganakan tercentu lomba burung murai batu lihat saya disini sahabat kejamannya perlu ketahui dari silangan disini hanya saya menggunakan beberapa jenis dari Tartra murai batu lokal yang tentunya salah satunya pasti ada yang istimewa karena kita tahu seperti dalam menurunkan terah murai batu prestasi disini juga saya mengambil indukan ataupun ternak indukan dari terah prestasi sehingga harapan untuk kedepannya bisa diturunkan ke generasi murai batu silangan seri F nah dari testimoni beberapa teman-teman yang sempat mengirim saya kabar ataupun testimoni dari mereka untuk silangan dari murai batu saya katakan memiliki volume di atas serta mempunyai gaya tarum yang cukup untuk gaya tarum murai batu lomba yaitu terakhirnya ada yang macu ada yang sujud semua itu tergantung dari seperti yang saya katakan terakhir yang menurun karena melewati silangan kita tidak bisa mempunyai 100% semua terakhir yang menurun semua tergantung dari stradominan yang mana atau gen yang mana diturunkan sehingga ada yang mengikuti dari indukan ataupun dari gen sebelumnya yang diturunkan ke generasi selanjutnya untuk pola ekor ataupun dari beberapa warna bulu disini kita bisa melihat ataupun di video-video saya sebelumnya bisa lihat ada beberapa warna bulu yang berbaur ataupun warna ekor pola ekor tidak beraturan nah itu karena ada beberapa terakhir yang menurun dari silangan nias ataupun dari wahorok borneo serta balak sabang berbaur dalam silangan yaitu pola ekornya disini saya tidak menjamin bentuk ataupun pola ekornya teratur ataupun rapi karena kebanyakan pola ekor dari mureh batu seri F silangan saya kebanyakan belang ataupun temur seperti balak tetapi tidak beraturan nah itulah ciri khas dari beberapa mureh batu seri F saya karena disini saya mengambil balak sabang dan jengah keraja yang bulu indukannya kemudian diturunkan lagi disilangkan lagi dan untuk pola ekor dengan petar ekornya berwarna belah dan ada beberapa yang berwarna tetapi tidak ekstrim berbeda warna dengan yang lainnya nah demikian kabar kecamannya untuk silangan mureh batu seri F untuk kedepannya disini saya akan menjelangkan dengan rah ekor panjang untuk mencetak mureh batu seri F dengan kombinasi mureh batu lokal dan impor sampai jumpa semoga bisa bermanfaat untuk mencetak mureh batu silangan seri F lokal Indonesia terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati